Dengan kondisi kaki pincang, Ahmad Zaini alias Nyambi, 24 tahun, warga Pasuruan, Jawa Timur, langsung dibawa ke ruang penyelidikan Polres Ponorogo, Jawa Timur. Residivis kasus pengeroyokan dan perampokan ditangkap tim pusir Polres Ponorogo karena kedapatan tengah melakukan perampokan di tiga konter HP di wilayah hukum Ponorogo. Tak jarang, dalam menjalankan aksinya, pelaku bersama tiga rekannya yang masih buron tega melukai korbannya menggunakan sebilah pedang dan celurit. Selain mengamankan satu pelaku, polisi juga berhasil menyita 23 HP berbagai merek, laptop, puluhan charger HP hasil perampokan. Termasuk gunting pemotong besi, celurit, serta sembilah pedang dan satu unit mobil untuk melancarkan aksinya. Tak hanya di wilayah hukum Polres Ponorogo, pelaku sebelumnya juga melancarkan aksi serupa di dua kabupaten lain, yakni Kabupaten Trenggale serta Kabupaten Malang. Hingga kini, polisi masih memburu tiga rekan pelaku, masing-masing Adi, Wawan, dan Putra yang berhasil melarikan diri. Hasil lidik surat di toko Pelontong Pasar Sumeroto. Terus ada masyarakat yang informasikan kalau menggunakan amanah. Di Ponorogo ada berapa lokasi? Untuk lokasinya di Sumeroto ada dua, di Jutis ada satu. Ini pelakunya antar wilayah yang kerap beroperasi? Dan ini ada barang bukti kunci letter T, apa, tersang ini juga curahan modulnya? Ini mungkin kan, tapi kami belum mendapatkan, di Tenggale mungkin ada. Atas perbuatannya, pelaku bakal dijerat dengan Pasal 363 KUHP dengan ancaman hukum maksimal tujuh tahun penjara. Tim Liputan TV Jurnal menginfokan. Tim Liputan TV Jurnal menginfokan.